Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian temenin Kak Mio buat main game lagi ya Soalnya hari ini Kak Mio dan juga Kak Yuta akan liburan Buat nginep di penginapan loh Oh iya, sepertinya baby Celine dan juga si Gembar Goyang juga mau ikut deh Kak Yuta, gimana? Si Gembar Goyang jadi mau ikut kan? Jadi Mio, ini udah Kak Yuta WA Katanya mereka lagi di jalan sebentar lagi datang Oh gitu, bagus lah, pasti bakal jadi rame kalau ada mereka Oh iya Mbak, ini kafe-nya abis di renovasi ya Mbak Iya dong Mio, gimana? Sekarang kafe-nya jadi lebih estetik kan? Kamu suka nggak Mio? Iya Mbak, Mio jadi lebih suka deh, kafe ini bener-bener estetik ya Kak Di sebelah sana juga ada spot-pot fotonya Iya, kalau kita foto-foto disini kayaknya bakal viral deh Mio, soalnya keren sekali Iya bener, nanti Kak Yuta fotoin Mio juga disini ya Kak Oh iya nih, ini keren sekali loh Mio Wah, Mbak Furuka jadi suka Iya dong Mio, Mbak Furuka suka sekali disini jadi lebih nyaman Tuh Kak Yuta, Mbak Furuka aja jadi suka Oh iya, Selin, kamu lagi apa Selin? Uh, kege-io, Selin lagi izin mama bapak mau ikut kege-io Oh jadi gitu Yaudah, Kak Yuta sambil lungusi gembar goyang kita ke depan sini yuk Kak Kita kasih tau temen-temen yang lagi nonton bagaimana tampilan dari kafe yang sudah di renovasi Iya, sekarang kafe-nya keren sekali ya Mio, warnanya coklat, udah bukan merah putih doang Iya bener Kak, tapi tetep aja, di depan situ ada yang masih merah putih juga Atom, ayo cepat, kita sudah terlambat, sudah terlambat Iya, iya, aku juga tau, aku juga tau Waduh, Kak Yuta, si gembar goyang kok lama banget sih Kak Mio sebel deh kalau harus nunggu lama begini, kita tinggalin mereka berdua aja yuk Kak Jangan Mio, tadi mereka berdua bilang kalau mereka udah di jalan, kasian Kalau udah sampai sini kita gak ada Uh, itu dia mereka kak, Atom, Atom, ayo cepetan dong, kalian berdua lambat banget sih Iya Mio, soalnya tadi Atom ngumpul, Atom ngumpul Uh, Atom juga, udah besar masa masih ngumpul sih, malu dong Atom, baby Selin aja udah gak ngumpul, iya kan kak? Iya, si Atom biasaan sekali ya Mio, yaudah deh kalau gitu Sekalian, kita kan udah datang semuanya, langsung berangkat aja Mio Uh, kakak iya, mama papa bolehin Selin? Iya Selin, nah buat temen-temen semuanya, sebelum kita lanjutin ke ceritanya Kalian jangan lupa ya, buat klik like dan juga subscribe Asik-asik, hurray, asik-asik, hurray Yaudah, sekarang kita langsung naik mobil aja ya Ngomong-ngomong, sekarang siapa nih yang mau di atas? Eh, kak Yuta aja deh Mio, di atas Kalau kak Yuta kan suka di atas, di atas sini lebih segar Uh, gak gak iya, Selin juga mau di atas Pelan-pelan Mio, hati-hati, kak Yuta susah nih pegangannya Hei, iya kak, iya Mio, itu apa? Ada ambulan sama polisi, ambulan sama polisi Wah, iya nih kak, disini kenapa ada ambulan polisi ya? Kita cari tau yuk kak Polisikin, apa yang terjadi polisikin? Oh, Mio, ini Mio, tadi terjadi tabrakan disini Abang ojek itu kena tabrak sama mobilnya Waduh, kasihan sekali dengan abang ojeknya Terus, kondisinya bagaimana kak Sakura? Kamu tenang aja Mio, dia udah diceko sama pak dokter Karena pak dokter, rukanya cuma ringan Oh, jadi dia gak sampai meninggoy kan kak? Enggak Mio, tenang aja Waduh, syukurlah kalau gitu Oh iya kak Sakura Mio sama kak Yuta, pamit buat liburan ya Kita mau nginep di penginepan Sakura Oh gitu, yaudah kalian hati-hati ya Mio Iya Mio, kalian hati-hati Jangan sampai kejadian seperti ini ya Kalian harus ingat saat membawa mobil Kalian harus tengok kanan-kiri Siap polisi kin? Yaudah, ayo kak kita lanjutin perjalanan kita ya Aduh, kok aseng mana sih? Biasanya kan, dia selalu nunggu di depan Atau jangan-jangan, dia kesiangan lagi Kok aseng? Kok aseng? Udah siap belum kok aseng? Aya, kak bola lah kak bola Oe disinilah, tentu saja oe sudah siap Sini kita ngopi dulu lah Aduh, jangan ngopi dulu ya Soalnya tadi pagi aku juga udah ngopi Mendingan, sekarang kita langsung berangkat aja kok aseng Soalnya pemilik penginapannya udah nelpon aku Kita harus segera kesana secepatnya kok aseng Aya, jadi hari ini kita bakal bosi-bosi itu penginapan lagi yang ada di kaki gunung lah Nah, kak Yuta, sekarang kita udah sampe kak Gimana, menurut kak Yuta penginapan ini bagus gak tempatnya? Wah, disini enak sekali Mio, adem banget Iya kak, bener banget Yaudah, kita masuk yuk kak Permisi bu Ibu, aku namanya Mio Aku yang udah booking buat nginep disini ya bu Oh, jadi kamu namanya Mio Yaudah, ngomong-ngomong berapa yang mau nginep disini Mio Semuanya ada lima ya bu Eh, Mio, tunggu sebentar ya Mio Kayaknya mobil kita harus diparkir dulu deh Kamu ngobrol sama ibunya dulu aja ya Atom, Atom, ayo sini bantu aku parkir mobil Kira-kira parkirnya dimana ya? Apa disini aja? Jangan Yuta, itu jalan, itu jalan Eh, iya juga ya, kita gak boleh parkir di jalan Yaudah deh, kita kayaknya parkir di sebelah sini aja deh Kalau cuma buat mobil Mio pasti cukup disini Yuta, asik-asik, hurray, asik-asik, hurray Yaudah Mio, sekarang kamu ikut ibu masuk ke dalam ya Ibu akan kasih tau kalian dimana tempat kalian untuk istirahat nanti Oh gitu, yaudah bu, ayo silin Kamu ikut masuk juga ya silin Tapi ngomong-ngomong, itu siapa bu? Oh, itu anak ibu Mio, namanya Dewi Dia suka bantu ibu juga bersih-bersih disini Oh, jadi dia Dewi Dewi, cantik sekali, mirip sekali dengan ibunya Wah, kamu ini bisa aja Mio Yaudah, sekarang kita langsung masuk aja ya Oh, iya bu, ayo bu Mio juga udah gak sabar, pengen liat bagian dalamnya Uh, keke iyo, keke Dewi, cantik sekali Iya silin, kamu benar sekali Nah, ini ruangan apa ya bu? Oh, kalau ini ruang tamu ya Mio Biasanya orang-orang yang nginep disini Mereka jadikan buat ruang santai atau nonton TV Mio Oh gitu, kalau yang ini buat apa bu? Nah, kalau yang ini ruang buat pijit ya Nanti kalau kamu pegel-pegel, tinggal bilang ibu aja Nanti ada kok yang mijit Oh, ada yang mijit? Siapa bu? Suami ibu Tapi sekarang dia lagi ngojek dulu, lagi kerja Oh ya, nanti juga bakal ada dua orang ya yang datang kesini Mereka akan membantu kalian buat membersihkan penginapan disini Oh, baiklah bu Selin, kamu lagi ngapain sih? Uh, keke iyo, keke Dewi, cinyum ca mami yuk, manis sekali Ya ampun Selin, sepertinya kamu suka sama kak Dewi Nah, di sebelah sini ada sumur ya bu? Iya Mio, disini ada sumur Nanti kalau kamu mau mandi disini juga bisa kok Tapi kalau kamu nggak terbiasa mandi di tempat terbuka, mandinya di dalam aja ya Di tiap-tiap kamar ada kamar mandinya kok Mio Wah, iya bu, tapi airnya banyak sekali Mio jadi pengen berenang Uh, keke iyo, di cana ada semangka Wah, benar Selin, ini kebun semangkanya punya ibu juga Iya Mio, benar sekali Tapi sayang sekali Mio, semangkanya belum ada yang mateng Uh, kak Yuta, ngagetin Mio aja sih kak Kok kak Yuta sendirian aja? Si Atom dan Atom kemana? Mereka nggak kesini juga Mereka nunggu di depan katanya Sambil lihat-lihat, mereka pasti pengen jalan-jalan Waduh, jalan-jalan kemana sih Atom? Atom, Atom Kalian emangnya mau jalan-jalan kemana sih? Kita ke gunung, ayo kita ke gunung Waduh, kok aseng Sepertinya orang yang mau nginap udah datang kesini deh, kok aseng Iya, iya lor Kat Bulol Disana ada banyak sekali orang lah Uh, tapi kok aseng Yang disini ternyata Mio dan juga Yuta dong Mio, Yuta, kalian yang nginap di penginapan Sakura Uh, iya Kat Bulol Kita yang nginap disini Terus, kamu mau ngapain kesini? Wah, jadi kalian udah saling kenal ya? Uh, iya bu Aku dan juga Mio dan juga teman-temannya udah saling kenal lama Wah, aku senang sekali Kalau yang mau nginap ternyata mereka Wah, yaudah deh kalau gitu Uh, sekarang langsung dibersihin aja ya Kat Bulol Soalnya mereka katanya udah capek mau istirahat Ayah, Kat Bulol lah, Kat Bulol Ayo kita baksihkan lah sekalian Nanti kita juga nginap disini lah Boleh kan Mio? Wah, kok aseng ini Tapi yaudah deh boleh kok aseng Malah jadi seru kan kalau makin rame Yaudah kok aseng Ayo, kita langsung masuk aja ya Waduh, asik-asik Aku gak nyangkan nih Ternyata yang nginap malam Mio sama Yuta Bu, kayaknya yang bersih-bersih udah selesai deh Kita boleh masuk ke dalam ya bu Udah capek sekali soalnya Iya Mio, boleh kok asengnya Yaudah, kalian langsung masuk aja Sepertinya mereka juga udah selesai Iya Mio, ayo kita masuk Asik-asik Hurry, kita tidur Kita tidur Aduh, Bapak mana sih Ini kan udah mau maghrib Kenapa belum pulang juga Biasanya jam 5 sore juga udah nyampe rumah Ini gak ngambarin juga lagi Aduh, Bapak Bikin ibu khawatir aja sih pak Eh, beneran Kamu bisa lihat hantu Kamu jangan bohong ya Pak, Yuta Kamu ini gak percaya-percaya sama aku Aku beneran Yuta Aku gak bohong Kalau gitu Kamu bisa buktiin gak Masa iya Di rumah yang ujung sana Beneran ada hantunya Wah, kamu ini ya Iya, iya Nanti malam aku buktiin deh Kamu ikut aku aja ke sana ya Nanti aku akan kenalin juga Kamu sama temen-temenku Mereka itu hantu semua tau Yaudah Ken Aku akan bawa Bapak Ojek ini Buat ke rumah sakit ya Tapi sebelum itu Aku akan mampir ke rumahnya dulu Soalnya Alam adik KTP-nya deket kok dari sini Ayo Pak Dokter Pak Dokter ikut aku juga ya Pak Dokter Oh, yaudah Sakura Biar polisikan aja yang ngurus disini ya Iya Pak Dokter Benar sekali Nah Pak Dokter Ini dia rumahnya Eh, itu siapa ya Apa jangan-jangan dia istrinya Bu, permisi bu Hah, suamiku Apa yang terjadi dengan suamiku bu polisi Eh, ibu tenang aja bu Eh, suami ibu Tadi memang kena tabrak Tapi kata Pak Dokter Lukanya cuma ringan kok bu Ibu Sekarang ikut kita ya ke rumah sakit Sakura Ayo Sakura Sebelum terlambat Soalnya ini udah malam juga Oh, iya Pak Dokter Mari Kita berangkat sekarang aja ya Ke rumah sakitnya Ayo bu Ibu juga ikut ya bu Mia, Mia Itu suara ambulan Suara ambulan Waduh Benar dong Atom Tapi kenapa ada suara ambulan disini ya Kuasing Kuasing capek banget Kayaknya kuasing Aya Iyalah Mia Weh mau tiduran dulu lah Itulah sebentar Yaudah silahkan Oh, Kak Yuta Kak Yuta ngobrol apa sih sama Dewi Kak Seru sekali dari tadi gak berhenti Iya, Mia Tadi Dewi bilang Kalau dia bisa melihat hantu Katanya Malam ini dia akan membuktikan itu Dan membawa kita ke rumah di sebelah tanah Oh, maksudnya rumah yang mana Kak Itulah Mia Rumah yang ada di ujung sebelah tanah Kamu ikut juga yuk Nanti aku kenalin juga Kamu sama teman-teman hantuku Wah, Kak Yuta Mia jadi penasaran deh Mia ikut ya Kak Dewi Iya, Mia Kamu ikut aja Ayo siap-siap Soalnya udah malem nih Asik-asik Hari Kita akan main hantu Kita akan main hantu Yaudah Mia mau pamitan dulu ya Kas sama Kuasing dan juga Kat Buller Kuasing Kita mau jalan-jalan keluar dulu ya Kuasing Kita mau lihat hantu Aya Lo orang masih mau lihat hantu lah Mio Ayo Lo orang ini tidak kapok-kapok lah Ya sudah Ya sudah 30 menit Lo orang tidak balik Ternyata benar yang dibilang Dewi Di rumah kosong itu banyak sekali hantunya Ada lontong juga Mia Ada lontong Loncat-loncat Loncat-loncat Wah Sepertinya Dewi datang Tapi Dia bawa siapa ya Rame sekali Wah Dewi Mia denger Tadi dia nyebut nama kamu loh Iya Mia Soalnya kan Emang kita udah kenal sama dia Mio Kamu mau kemana Ayo kak Mia juga pengen kenalan sama kuntilanak ini Wah Kamu siapa Kamu temunya Dewi juga Iya Aku namanya Mia Aku teman barunya Dewi ya Wah Aku mau juga deh berteman sama kamu Selamat datang di rumahku ya Mia Aku mau kenalan sama lontong Kenalan sama lontong Ayo Ayo Mia Masuk Disini juga ada banyak saudaraku yang tinggal bersamaku disini Wah Kak Yuta Sepertinya semua hantu yang disini bersaudara Ah Emang benar Kita semua yang ada disini bersaudara Soalnya Kita udah jadi hantu Dan rumah ini Rumah keluarga hantu Oh Tapi ngomong-ngomong Yang hitam ini hantu apa Mio gak tau namanya kak Ah Coba kamu tebak Aku ini hantu apa Kalau kamu bisa mendebakku Akan aku kasih satu perlintaan Waduh Di kolom pencarian Dunia Faras Roblox Nah yang ini ya teman-teman channelnya Pokoknya jangan lupa di subscribe Biar teman-teman bisa lihat video-video kita Waktu main game Roblox Bye-bye 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 Uh Bye-bye Oh Bye-bye 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 Bye-bye